Intro Kembali berjumpa dengan Anda semuanya di program People Every Day Mari kita pelajar bersama-sama 2 Korintus Pasal yang ke-8 Apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus di Pasal yang ke-8 ini Sebelumnya izinkan saya menceritakan kembali tentang latar belakang jemaat di Korintus Karena Korintus letaknya sangat strategis Kota pelabuhan yang mana menjadi jalur perdagangan Tidak hiram bahwa kota Korintus sangat maju Maka orang Kristen yang ada di sana juga dikenal sebagai orang Kristen yang kaya Jadi banyak orang kaya di sana Banyak jemaat yang kaya sudah begitu penuh dengan karunia Namun mereka punya masalah Masalahnya apa? Mereka tidak punya kasih Masalahnya mereka kaya tapi egois Mereka kaya tapi pelit Makanya tidak heran di dalam 1 Korintus pasal 13 Ditulis tentang kasih Mereka punya banyak karunia Tapi kalau tidak ditunjukkan sejarah nyata melalui kasih Maka semuanya sia-sia Seolah belum cukup Di pasal yang ke-8 2 Korintus ini Paulus kembali mengingatkan mereka Betapa mereka ini sudah diberkati Tuhan lebih Mereka ini kaya di dalam materi Tetapi mereka miskin di dalam kemurahan Sampai Paulus memakai contoh jemaat lain Supaya jemaat Korintus belajar dari jemaat lain Belajar dari jemaat mana? Jemaat makedunia Uniknya contoh yang diberikan Paulus ini Maka dunia bukan jemaat yang lebih kaya Jadi Korintus bukan belajar Kepada jemaat makedunia yang kaya Dan bagaimana dengan kekayaan mereka berbagi kemurahan Tidak Justru jemaat makedunia ini jemaat yang miskin Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-8 Sudara-sudara kami tidak memberitahukan kepada kamu Tentang kasih karunia yang dianugerahkan Kepada jemaat-jemaat makedunia Selagi dicobai dengan dalam pelbagai penderitaan Suka-suka mereka meluap Dan meskipun mereka sangat miskin Catat baik-baik Tidak hanya miskin Tapi sangat miskin Namun mereka kaya dalam kemurahan Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan Menurut kemampuan mereka Bahkan melampaui kemampuan mereka Dengan kerelaan sendiri Mereka meminta mendesak kami Supaya mereka juga beroleh kasih karunia Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus Mereka memberi lebih banyak Daripada yang kami harapkan Ini jemaat luar biasa Tahu bahwa pelayanan Paulus Membutuhkan banyak dukungan Tahu bahwa banyak jemaat Di tempat-tempat pelayanan Paulus Butuh support Maka jemaat makedunia Bahkan mendesak Untuk ikut serta dalam pelayanan kasih Bukan mereka kaya Mereka miskin Bahkan sangat miskin Namun mereka memberi Bahkan memberi lebih banyak Dari yang diharapkan Paulus tahu ini jemaat spesial Ini jemaat luar biasa Makanya Paulus menggunakan jemaat makedunia ini Untuk menjadi contoh bagi jemaat koritus Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan Aku mengatakan hal itu Bukan sebagai perintah Melainkan dengan menunjukkan usaha Orang-orang lain Maksudnya usaha jemaat makedunia Untuk membantu Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu Betapa kebangetannya jemaat koritus Kaya tapi pelit Makedunia ini miskin Tapi kaya dengan kemurahan Makanya untuk menguji keikhlasan hati jemaat koritus Paulus berkata Contoh dan lihatlah jemaat makedunia ini Sekalipun mereka sendiri Mengalami pencobaan yang berat Miskin Tapi mereka kaya dengan kemurahan hati Maka ini juga menjadi hal yang penting Buat kita semuanya Jangan pernah nunggu kita kaya Baru kita bermurah hati Jangan berdoa kepada Tuhan Tuhan berkati aku Buat aku kaya Nanti aku akan memberi ini Memberi itu Lupakanlah doa-doa seperti itu Karena yang Tuhan mau adalah Bertindaklah dengan keadaan kita saat ini Kita mungkin sekarang dalam kondisi biasa-biasa Pas-pasan Sisihkan dari apa yang kita punya Taburlah Berkatilah Berikanlah Sekalipun mungkin secara ekonomi kita biasa Tapi milikilah mentalitas orang yang murah hati Janganlah kita secara keuangan kaya Tapi mentalitasnya polit Egois Fokus kepada diri sendiri Maka apapun nanya Kita punya banyak hal Tapi tidak dinikmati Dan tidak jadi berkat oleh Bagi banyak orang Paulus mengingatkan kita semuanya Belajarlah Untuk jadi orang yang murah hati Yesus sendiri mengatakan Adalah lebih berbahagia Memberi daripada menerima Saya tanya kepada Anda Apakah Anda mau berbahagia? Kalau Anda mau berbahagia Jadilah orang yang murah hati Saya tahu Untuk menjadi murah hati Tidaklah mudah Apalagi kalau sudah bertahun-tahun Berpuluh-puluh tahun Kita orang pelit Tapi hari ini Ambillah sebuah tindakan kecil Ambillah sebuah tindakan sederhana Namun lakukanlah secara konsisten Mulailah dengan sesuatu yang kecil dulu Tapi lakukan terus menerus Sampai kemudian kita merasa Ada sukacita Ketika melihat orang yang kita tolong Tersenyum Melihat orang yang kita tolong Semangat kembali Orang yang kita tolong Memiliki kehidupan yang lebih baik Lalu kemudian lakukan terus Tingkatkan terus Tingkatkan terus Dan saya meyakini satu perkara Ketika kita setia menjadi Pengelola yang baik Daripada Tuhan Tuhan akan memberikan Kepercayaan yang lebih besar Lagi kepada kita Jangan sampai kita kalah Dengan jemaat mati dunia Malu kita Belajarlah jadi orang Yang murah hati Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!